Momen saat Mbalala diajak Mama Rita tukang habisin makanan bos mendadak jadi sorotan publik. Sudah terlalu dekat, keberanian Mbalala jawab omongan bosnya disorot. Nagita Savina tampak sedang menikmati makan malam dengan ibunya, Mama Rita. Dalam video tersebut, ada pula sosok Mbalala dan Susrini yang ikut juga makan malam. Sedang asik menikmati makanan yang tersaji di atas meja, Mama Rita mendadak menyentil Mbalala sebagai tukang habisi makanan bosnya. Tunjuk Mbalala yang duduk di seberang kursinya. Mama Rita tasegan mengejek pengasuh cucunya tersebut dengan sebutan tukang habisi makanan. Tahunya enak, ini tukang ngabisin makanannya Mba Gigi, ujar Mama Rita. Alih-alih tersinggung dengan omongan bosnya, Mbalala malah mencoba membela diri. Pasang wajah tengil. Mbalala mengaku sudah berusaha untuk kurus dan mengurangi makan. Namun lagi-lagi keinginannya tersebut selalu hancur ulah Nagita Slavina yang terus memberikannya makan. Kata ibu, sikap Mbalala yang berani menjawab omongan bosnya itu sontak tuai sorotan, ala kamu tuh harus kurus, lah habisin, lah makan, kayak mana aku kurus ya, balas Mbalala. Pro dan kontra pun memenuhi kolom komentar. Ada yang senang melihat keakraban bos dan karyawan, namun ada pula yang menyentil sikap Mbalala yang terlalu santai kepada bosnya. Ayo en, kalo ga emwe ngabisin ntar disuruh bayar. Reva Dalisha 2, si Lalamkin kesini makin tengil. Suju, hahaha Mbalala mengsubur, KLW ga embalala yege habisin et omeri jegi yege suka ngabisin. Marlana Marbun, lama-lama semua karyawan Rans Pelawak semuanya Mbalala sama Susrini juga jago ngelawak ngikutin bos Raffi semua. Shinichi Gaharu, bagus Mbalala ga baperan. Sebelumnya, postingan Mbalala tentang Cipung pun langsung digeruduk oleh warganet. Mereka tak segan membandingkan kinerja Mbalala dan Susrini dalam menjaga anak Raffi dan Nagita. Beberapa warganet justru mengkritik pedas Mbalala dengan memberi peringatan agar mengurus Rayanza dengan baik. Mbalala jagain adek yang benar ya, ajarin kayak Susrini. Komentar warganet Mbalala pun diperingatkan warganet untuk tidak memberikan HP atau gadget kepada Rayanza. Jangan diajak main HP adeknya, timpal warganet lainnya. Awas ya kalau diajakin live terus sama Mbalala. Meski begitu, komentar julid warganet itu tak dihiraukan oleh Mbalala, yang justru mengunggah kegiatan Rayanza di media sosialnya. Terima kasih telah menonton!